Intro Akibat alami kecelakaan tunggal saat akan menyelundupkan paket narkotika Dua orang kurir dibekuk oleh satres narkoba Aduh bro gimana rasanya udah jatuh tertipa tangga pula Makanya lu kalau nyari rejeki yang halal-halal aja Ini dia liputan Tim Opsal Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai Mendapat laporan adanya kurir narkotika jenis sabu Yang melintas di dusun Darul Aman Desa Seimpuluh Kabupaten Serdang Bedagai mengalami lakan tunggal Mendapat informasi tersebut Kasat Narkoba Polres Serdang Bedagai AKP Juryadi langsung menugaskan tim Opsal melakukan pengecekan TKP Tidak, Pak Gari, Barusan saya mendapatkan informasi dari masyarakat biaya telfon Bahwasannya di Simpang Senilu Ada laka tunggal Informasi tadi yang saya terima bahwasannya Yang laka ini ada membawa barang yang diluga narkoba Coba sesepatnya cek dulu ke samping Nanti bagaimana laporkannya Siap Tim Opsal Satres Narkoba Polres Serdang Bedagai Langsung memacu kendaraannya memiliki lokasi kejadian Karena dilaporkan ada satu tas narkotika jenis sabu Yang dibawa para kurir untuk diselundukkan di kota Medagai Setiba di lokasi Satu tersangka yang membawa tas berisi sabu Sudah ditangkap oleh petugas yang tiba lebih dulu di lokasi Sudah ditangkap oleh petugas yang telfon 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 Dan benar saja saat diperiksa polisi menemukan 28 bungkus narkotika jenis sabuk. Dari keterangan tersangka barang haram ini akan diseluduhkan ke Medan dari kota Rantau Parapa. Polisi lalu membawa pelaku ke dalam mobil, bermaksud mengejar satu pelaku lainnya yang melarikan diri. Tapi tak lama berselang tim Opsal Satres narkoba datang membawa satu tersangka lainnya yang sempat melarikan diri. Tersangka kedua diringkus tim yang langsung mengejarnya saat kabur. Di dalam perjalanan polisi melakukan introgasi singkat kepada kedua tersangka. Kau orang mana? Aceh Pak. Orang Aceh. Ini satu lagi siapa namamu? Kenian. Siapa? Itu berapa banyak barangmu itu? Nomornya 28. 28 kilo? Dari mana kalian bawa itu? Rantau Parapat. Rantau Parapat? Tujuan ke mana? Mau dibawa? Medan Pak. Ke Medan? Iya. Ke siapa di Medan? Medan nanti dikirim nomor sama bos. Dikirim nomor apa? Nomor handphone? Nomor handphone Pak. Bosmu dari mana bosmu? Bos saya di Malaysia Pak. Di Malaysia? Pakai nomor Malaysia. Pakai nomor Malaysia? Iya Pak. Udah berapa kali kau bawa ikan ini? Ini yang kedua Pak. Ini yang kedua? Iya Pak. Yang pertama dulu udah berapa lama? Yang pertama sebelum puasa Pak. Sebelum puasa? Iya Pak. Sebelum puasa ini tadi? Iya Pak. Keduanya mengaku disuruh menyelundupkan narkotika jenis sabun dengan upah 10 juta rupiah jika berhasil. Dalam pengiriman kali ini, keduanya alami lakat bugal masuk ke dalam sungai kecil yang berada di pinggir Jalinsu. Polisi pun langsung membawa kedua tersangka ini ke Mapolres Sergai untuk menjalin periksaan lebih lanjut. Polisi pun langsung membawa kedua tersangka ini. Dari hasil pemeriksaan polisi, kedua tersangka sudah dua kali melakukan aksi penyelundupan narkotika jenis sabun ini. Kita mendapatkan informasi dari masyarakat, pengaduan dari masyarakat, kemudian patroli kami kebetulan berdekatan dengan TKP karena ada yang laka di sana sehingga mendatangi ke TKP. Nah, kemudian pada saat mendatangi ke TKP tersebut, orang yang patroli ini mendapati barang yang dicurigai. Sehingga salah satu dari dua yang kita melihat tersangka yang sebagai kurir ini, satu melarikan diri, yang satu masih menyelamatkan barang tersebut. Kemudian kami tangkap dua orang tersebut, yang mereka setelah kita periksa diupak 10 juta untuk membawa barang tersebut. Polisi kini melakukan pengembangan terkait penangkapan kedua kurir ini, karena keduanya diduga terlibat jaringan internasional dalam peredaran narkotika jenis sabun. Terima kasih telah menonton!